Baik pemirsa masih di Tabolong hari ini, Kerukunan Warga Guru KWG Kecamatan Tanjung menggelar halal-bihalal pada Kamis 11 Mei 2023 di Gedung Sara Bakawa Tanjung. Halal-bihalal digelar untuk merekatkan tali silaturahmi sesama profesi guru. Mengangkat tema kerukunan dalam keberagaman sebagai wujud manusia, yang sesungguhnya kegiatan halal-bihalal KWG Kecamatan Tanjung diikuti sekitar 406 orang guru yang berasal dari TK dan SD di Kecamatan Tanjung. Kegiatan halal-bihalal berlangsung khidmat, diawali dengan pembukaan, pembacaan kalam ilahi, dan dilanjutkan laporan Ketua KWG, sambutan-sambutan, cerama agama, doa hingga penutup. Ketua Kerukunan Warga Guru KWG Kecamatan Tanjung Amrullah menuturkan, halal-bihalal merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilaksanakan untuk merekatkan silaturahmi dan menjalin kebersamaan sesama profesi guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, saling maaf-maafkan diantara semua insan pendidik di Kecamatan Tanjung, dan yang kedua, demi untuk meningkatkan ufuah Islamnya, karena dalam kesempatan ini kita bisa saling bertemu diantara satu sama lainnya, khususnya untuk guru TK dan guru SD di Kecamatan Tanjung. Amrullah berharap kebersamaan KWG di Kecamatan Tanjung dapat berjalan baik dan berkelanjutan, sehingga tercipta hubungan harmonis sesama guru. Kegiatan ini turut diisi dengan perpisahan dan pelepasan guru atau tenaga pendidik yang purna tugas sebanyak 17 orang. Pindah tugas 2 orang dan naik haji 1 orang. Gajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.